Bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia, dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terpikir sedikitpun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu hitam. Klien saya ini bermasalah dengan netizen ya, dengan orang-orang yang selalu mentek, selalu mendm, yang memposting muka klien saya, yang ngata-ngatanya klien saya memerintahkan pemerintahan negatif. Jadi saya tegaskan, ini klarifikasi dari pihak ICA, tolong dihentikan hal itu. Semua ada batasannya, negara kita negara hukum. Jadi kalau memang itu masih terus dilakukan, terpaksa kami akan lakukan tindakan hukum. Itu saja, jadi tolong di-stop. Karena masalah Mbak ICA dengan almarhumat sudah selesai sejak tahun lalu, Oktober 2023. Itu penegasannya. Masalah sekarang Mbak ICA bukan dengan keluarga almarhumat, tapi dengan orang-orang pemfitnah itu. Sudah ada beberapa list ya, akun-akun yang sudah sangat keterlaluan ya. Tapi banyak juga akun bodong sebenarnya. Jadi akun itu cuma, saya nggak tahu ya, mungkin itu si A tapi nggak mau muncul namanya, karena juga mungkin nggak ada buku juga kan, biar seru aja nih lagi hot kan, lagi viral beritanya. Begitu kita cek akunnya, followernya nggak ada, postingannya nggak ada gitu. Cuma fake account gitu kan. Masa saya harus melaporkan fake account kan nggak juga. Terjadi kesalahpahaman yang terus-menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi. Karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak, ya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah ada permasalahan di antara dua sahabat gitu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi. Kan itu hal yang lumrah ya. Tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Kader Allah, sakitnya Almarhum Stefi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami Almarhumah Stefi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami Almarhum Stefi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan, seperti yang diberitakan. Suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng. Kenal aja? Enggak gitu loh. Sama Almarhum Olga, terus Juppe juga. Itu Masya Allah sih, saya gak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada buta kayak gitu. Dibuktikan aja gitu. Banyak bener ya. Jangan keterlaluan lah gitu kan. Baiksa kan punya anak kecil juga, punya orang tua, punya suami, itu kan keluarga ya, ini kan efeknya cuma bukan ke Baiksa aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Jadi tolong ya kepada para pihak, ya sudah lah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini, kalau sebenarnya hubungan Baiksa dengan Almarhumah itu sudah baik-baik saja. Memang awalnya kami tidak mau ngeperpanjang masalah ini, tapi makin lama, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa, dan membuat shock Baiksa. Sempat dia nyakuk, sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang ditujukan, makanya dibutuhkan klarifikasi. kalau ditanya kenapa baru sekarang itu tadi, karena sudah sangat-sangat mengganggu, kalau tidak mengganggu tidak akan ada klarifikasi harusnya. Mental, kejiwaan, saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga, gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat, keji banget gitu loh, maksudnya kenanya benar-benar keji ya, benar-benar, luar biasa gitu. Aduh, 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 aduh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.